I feel it coming, I feel it coming baby, I feel it coming, I feel it coming Pagi-pagi, semangat Tuh, lihat gue habis berburu kelinci Wah, hebat banget bisa berburu kelinci Kelinci itu nampak hidup dan segar ya Masih gerak-gerak tuh Masih, masih gerak lucunya tuh Ih, lucu banget, jangan disate ya, gak tega Ini berburu buat apa sih? Ya, seneng aja hobi Buat nangkep aja, tapi ntar dilepas lagi Oh gitu, kirain mau disate Siapa temen-temennya? Kau? Masuk bro Tuh kan, tuh Halo Bukan, Labrador Halo, Hesti Kenny Halo, halo mbak Halo Kenny Katanya, katanya dibantui Abis nangkep nih, abis nangkelinci Kau gak berani kayaknya ya Bisa, Labrador biasa buat berburu sih Oh biasanya Waduh Udah mas, buang aja mas, itu mas Nanti ikut kesana Yang ini namanya siapanya? Kessel Nih Udah ini Ini lincah banget ya Yang ini sih Gara-gara iiii Jadi, urusan jadinya Dia jenis anjing berburu atau apa? Labrador retriever itu banyak sih Ini water dog Gun dog juga Gun dog tuh dia suka berburu burung sebenernya Bukan kelinci Jadi kalo si penembak itu nembak burung Nah dia nangkepin Dan balikin ke si penembaknya Oh hebat pinter Dan Labrador ini sebenernya dia banyak juga fungsinnya Jadi fungsinnya Paling common sih buat nolongin As a therapy dog As a therapy dog Jadi kalo ini banyak Yang mau tanya anakan sama saya Ini buat anaknya yang sakit gula contohnya Atau yang ada kelainan Kayak down syndrome Buat terapi aja Iya Kalo yang gula itu biasanya Buat sebagai alarm aja Oh betul Jadi kalo misalkan Si anaknya gulanya mulai naik nih Kripis Dia cium Karena penciumannya paling tajam Sampai ke penyakit pun dia tajamnya sampai ke situ ya Iya Luar biasa Ini berapa tahun umurnya yang? Ini 2 tahun 2 tahun yang itu? 20 bulan 20 bulan? Iya Ini 5 hari lagi sih 2 tahun Bentar lagi 21 bulan ya Ini obis Ini sama sih Sitrahnya sama Cuma memang Labrador itu uniknya Dia gak akan belang Gak akan belang? Oh dia warnanya satu Satu gitu? Mamanya dia hitam full Black Keluarnya kuning Jadi aman ya? Maksudnya gak galak? Aman Sangat aman Bahkan sebenernya kalo memang Cuma di Indonesia sih jarang sih Kalo di luar itu Piara hamster Itu bareng sama Labrador Gak akan dimakan Gak akan diserang sama lambs Very gentle Sama anak kecil juga dia sayang banget Tampangnya aja yang sangat Tapi hatinya mawar ya Iya Ini sehari keluar 2-3 kali main bola Lempar bola gitu Abisin energinya Kalo gak di abisin energinya Kalo gak ya kayak tadi tuh Kejadian kayak tadi tuh Mau ditomblok-tomblok Ini kegemukan Oh ini Ini udah bales nih Kurang Kurang Iya Kalo ini pengen berdiri mulu Dia pengen duduk terus Ini Dia pengen main terus ya Ini ideal Ini anjing show Jadi ideal banget Oh ikut show-show juga ya? Ya ini udah Indonesian Champion Hmm Apa kalo Kalo ada yang jual gitu Labrador kalo dari Indonesia Kisaran harganya berapa sih? Mahal juga kali mas Depends sih Oh boleh tau sih Kalo yang show quality Atau yang kualitasnya baik Itu 15 jutaan Hmm Tapi Kalo yang Asal-asalan juga banyak sih Banyak Iya Yang penting sih kalo udah Apa pelihara anjing Harus komitmennya tinggi ya Iya komit Tanggung jawab Ini ada 5 hewan yang harganya juga sangat mahal Yang pertama adalah singa putih Hmm Saya gak tau deh ini termasuk hewan peliharaan atau enggak ya? Setau saya sih enggak ya Enggak ya ini sih Ini untuk memiliki singa jenis ini Perlu mengeluarkan uang sebesar 1,4 miliar Wow Karena memang jenis ini termasuk langka dan hanya berjumlah 300 ekor di dunia Kayaknya untuk memilikinya pun harus ada izin-izin tertulus dan segala macem Kalo dia memang bertanggung jawab untuk memeliharanya ya Dan juga anjing labrador juga termasuk yang mahal Untuk memelihara anjing ini harus mengeluarkan uang dari 8,5 juta hingga 11 juta Bahkan ada juga yang 15 juta dan lebih ya Tergantung jenis anakannya Tapi ada juga yang tercatat labrador itu mencapai harga 1,5 miliar Wudih Jenis anjing yang mana ya Oh ampuh Ini ada juga sapi ya Ya ini tadi sebelumnya juga sempat ditanyakan ya soal hewan-hewan termahal Ini ada sapi jenis Holstein yaitu sapi dibeli oleh seorang investor asal Kanada Harganya mencapai 15 miliar di sebuah lelang di tahun 2013 Ini dia nih saya gak ngerti nih ya Kenapa dia bisa mencapai 15 miliar rupiah Pasti ada storynya Pasti Nanti kita coba cari tau ya Selanjutnya ada lagi anjing Tibetan Mastiff ya Ini juga merupakan anjing Asia termahal dengan harga mencapai 14 miliar Aduh ya ampun malah Ini lucu banget ya Kayak segala ya anjingnya ya Tibetannya ya Kuda juga termasuk hewan yang mahal Bahkan dalam sejarah lelang kuda Di tahun 2006 Kuda pacu US Green Monkey itu mampu memecahkan rekor Terjual dengan harga 208 miliar Wih 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 Ini kuda champion ya memenangkan kejuaraan-kejuaraan Ini sehari apa Butuh sebulan tuh Makannya dan lain dan sebagainya itu berapa sih biayanya kira-kira Menentensi lumayan mahal ya Relatif Kurang lebih 1,5 juta Ngomongnya soal anjing nih ya Ternyata anjing juga bisa keluar kandang dalam kondisi terkunci Oh iya pintar banget Kita lihat tayangannya nih ya Ini lagi dikandangin nih Ini lagi dikandangin Terus dia bisa keluar nanti Ini kayaknya dia merosak bagian bawah kandangnya ya Oh iya tuh Dia akalnya ada aja tuh Iya Ini lebih enteng kali ya Wih 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 w Kalau misalnya mau pelihara anjing itu apa sih hari ini? Khususnya anjing labrador. Perhatikan. Pertama, ukur kemampuan kita. Karena kalau cuma kasih makan aja sih enggak mahal ya. Boleh dibilang biasa. Kita bisa sesuaikan gitu. Kita enggak mampu beli dog food, kita bisa turunkan. Tapi kesehatan mereka dan insiden mengenai medis lah gitu. Itu yang enggak bisa kita perhitungkan. Dan itu biayanya enggak murah. Itu harus dia. Waktu sih paling mahal sih waktu. Sama waktu juga ya. Misalnya dia sakit atau apa. Harus ajak main terus. Ajak main. Terima kasih ya kalau gitu ya. Ini ada banyak tips-tips yang bisa dimanfaatkan sama sahabat pagi. Dan juga kita jadi tahu ya kalau labrador ini ternyata punya kemampuan yang biasa juga ya. Yang unik banget. Very family dog. Jadi ini salah satu yang terpintar tapi salah satu yang terbodoh juga. Lalu gimana maksudnya tuh? Soalnya kalau dirumah ada labs dan nganggep banyak yang nanya sama saya, gue mau piara labs mau jaga rumah gitu. Tapi ini kalau ada maling masuk diajak main bola sama dia. Jadi percuma. Untuk alat bisa. Alat aja bisa. Alat aja bisa ya. Buat alat. Kalau orang asing masuk dia akan gonggong. Tapi ngomong-ngomong mbak sama mas aku antarin dulu ke depan yuk. Mau ada apa nih? Ada meeting ya? Ada meeting dulu sebentar. Oh dia meeting oke oke. Kita ada grup asosiasi lambrador. Oh gitu. Makasih. 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 Aku tadi ketemu Dita. Katanya mau balik lagi. Tadi ketemu sama aku di depan makanya aku ajak kesini lagi. Kesini lagi ya makanya. Ular terjebak di serang laba-laba. Gimana ngeluarin ya? Ular terjebak di serang laba-laba. Luarin dulu laba-labanya baru ular. Nah dulu ular terjebak di serang laba-laba. Bukannya kita harusnya khawatir sama laba-labanya ya? Gak tau. Pokoknya takut sama ular. Kan laba-labanya lebih kecil. Jadi dimakan sama ular yang gak peduli sih. Cuman kalau gue takut sama ularnya gimana? Sebentar-sebentar. Kita lihat dulu tayangannya ya. Kita mau bantunya dari segimana. Coba kita lihat. Itu tuh laba-laba. Terus nyangkut di serang. Ular terjebak di serang laba-laba. Ularnya malah ketakutan. Ularnya takut. Oh iya iya. Iya 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 iya. Malah mau kabur ya bisa-bisa. Oh bener. Berarti ini serang laba-labanya kuat juga ya? Ini serang laba-labanya bisa kencang banget ya? Setahu gue serang laba-labanya kayak digibas aja kayaknya udah kelar. Ini ularnya panik loh. Itu laba-labanya kelihatan takut malahan. Melihara hewan gak sih di rumah? Takut. Takut semuanya? Takut. Apapun? Eh beneran? Serius. Ya ada ikan. Ikan. Kolom ikan. Ada kolom ikan. Selain ikan deh gitu. Gak suka emang. Emang dasarnya gak suka pelihara binatang? Jadi sebenernya sih belum bisa tanggung jawabnya. Dulu pernah melihara kelinci. Cuman abis itu dia bye terus sedih gitu. Abis itu ah udahlah kalau emang kita belum bisa tanggung jawab. Bener. Tanggung jawab. Komitmen tadi kayak melihara anjing juga. Bener. Kayak ada temen saya yang ngeliat landak lucu kayak yang kecil. Apa lucu banget. Dia beli. Kayaknya udah mati deh tuh. Itu saya itu. Itu saya. Kira-kira gue mau pegang tangan gue kena tajeman itu. Ternyata gue di pelandang mini gitu. Pelandang mini. Kayak lucu tapi. Tajem banget gitu. Megangnya emang harus pakai sarung tangan dia kan. Renak berdarah. Ah bodoh ah. Bisa diucu itu. Jadi emang terlalu gak terlalu demen emak hewan ya. Ih kalau gue tuh ya di rumah tuh gak melihara apa-apa. Keliatannya gak terlalu melihara ya. Dasar. Ternyata gak ada apa-apa ya. Oke ini ada toko-toko di Turki yang membantu hewan liar saat badai salju. Kita lihat. Saat ini emang Turki sedang dilanda badai salju terdingin sepanjang sejarah Turki. Akhirnya banyak hewan-hewan di sana yang kebingungan untuk mencari tempat tinggal. Oh iyalah karena lagi dingin banget. Namun ada beberapa toko di Istanbul yang membolehkan hewan liar tersebut khususnya anjing dan kucing untuk tinggal di sekitaran tokonya. Dan di sini beberapa hewan liar diberikan kain untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan juga makanan. Oh siap. Oh siap. Dita ini ngomong-ngomong ada sahabat pagi yang mau tanya sama Dita. Katanya Dita tahu banget soal ini. Mana sih? Halo selamat pagi Bang Andre dan CSP. Saya Anissa Rahmadani. Saya tuh suka banget sama jengkol. Nah saya pengen tahu desa penghasil jengkol di Indonesia itu dimana ya? Terima kasih. Dita tuh adalah AJI ya? Apa tuh? Ahli jengkol Indonesia. Ahli jengkol Indonesia. Kita bisa beritahu kan? Jadi sebenarnya gini, saya kalau tanya desa penghasil nggak tahu. Tapi kalau makan saya tahu. Oh makan tahu ya? Jujur. Karena gini, biasanya di dalam sebuah acara keluarga. Jadi kan karena abdi teh orang Sunda pesan. Maksudnya semuanya. Jadi suka ada yang masak jengkol kalau dalam acara keluarga. Tapi kalau aku itu makan jengkol hanya di situ aja. Kalau di tempat-tempat yang lain yang masaknya kayaknya kurang-kurang enak dan agak masih bau, nggak dimakan. Jadi ada semur jengkol. Kalau mau coba semur jengkol buatan bibi saya. Bibi itu maksudnya tante ya? Tante-nya semua. Boleh silahkan coba? Ya weh. Jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semangat! Terima kasih.